Yang pertama kita buka dulu Google Spreadsheet Kemudian nanti setelah itu kita di kolom A ini kita masukkan nomor urutnya Di bagian B ini adalah tempat untuk link gambarnya Di sini dimasukkan adalah direct link Wajib direct link Kemudian di C nya adalah kita buat nanti untuk judulnya apa Di D ini adalah kita buat subjudulnya Nah nanti di E ini adalah link Google Drive file PDF nya Seperti ini saya contoh, klik kanan Salin Saya buka di sini Pasti go Ini Bahasa Indonesia Kelas 7 ya Bahasa Indonesia kelas 7 Revisi 2017 Jadi itulah yang diketikkan di Google Sheet nya Jadi saya sudah punya banyak ini Nanti kalau mau ditambahin lagi boleh 3839 Diisi lagi diisi lagi di sini Sampai seterusnya Nah jika sudah selesai Kita tinggal mengambil kode link nya Yaitu dibagikan ini Dapatkan link Nah di sini jangan lupa di setting yang ini ya Siapa saja yang memiliki link Kemudian salinlah link tersebut Selesai Selesai Dan kita kembali ke kodular kita Komponen yang kita butuhkan Yaitu yang pertama pasti adalah web Silahkan masukkan web Kemudian Kita tampung data nanti di list View image and text Ini fill parent Width nya juga fill parent Kemudian untuk menampilkan file PDF nya Kita masukkan web view Web view Dan ini fill parent Fill parent Dan visible nya Di uncheck Biar dia tidak tampak Sekarang kita ke bagian block Kita buat dulu sebuah variable Kita buat namanya disini Data underscore web Dengan Tweet empty list Kemudian kita buat lagi Satu lagi variable Tweet empty list Yang ini kita ganti menjadi Maaf List PDF ya Kemudian di bagian screen Initial list Kita pakai web Cari disini Web URL Kemudian disini Saya pakai join kan Nanti disini Saya pastikan Link Spreadsheet kita tadi itu Kemudian Jangan lupa Ini dihapus Sampai simpul pernya Kemudian disini Ditambahi Kata-kata ini Kemudian Dia diget Jadi Ketika screen 1 Diinisial list Maka kode block nya Dijalankan ini Di URL Setelah dapat URL kan Baru diget Nah pasangannya ini Adalah Web Got Text Web 1 Got Text Kemudian Dicabangkan If If Respond code nya Sama dengan 200 Artinya Link ini Aktif Dan ada Maka Disini nanti block kita Kita kerjakan Else Kita buat saja Sejenis alert Meraktif kita kembali ke designer Kita masukkan Notifier Kembali ke block Pilih notifier Cari Show alert Respond code nya Apa Jadi seperti itu ya Jika respond code nya 200 Block kita disini Else Kasih tau Respond code nya Berapa Kalau 404 Blaktif link nya ini Tidak ada Dan Respond code Seterusnya Jadi Biasanya Kalau yang Ada itu adalah Respond code 200 Setelah Respond code nya 200 Sekarang kita ke bagian Respond content nya Respond content ini Kita masukkan kemana Kita masukkan saja Ke data web Set data web Sama dengan Kita pilih yang List from CSP table text Jadi respon content nya Akan dikonversi ke dalam list Kemudian dimasukkan ke dalam Variable data Web Agar datanya tidak tertimpa-timpa Berdouble-double Dua kali Tiga kali Jadi kita buat saja disini Ini arahkan kesini Kemudian pilih set Kemudian ini Duplicate Buat seperti ini Tampilannya Jadi ini kita masukkan ke dalam Disini Jadi data web ini Kita kosongkan dulu Baru Respond content nya Dimasukkan ke dalam Data web Nah sekarang Kita akan Memasukkan Datanya ke dalam Komponen list view Image and text ini Tapi sebelumnya Kita pilih dulu Disini Ini Kita pilih dulu Dicleer list dulu Baru nanti kita Olah datanya Untuk dimasukkan ke dalam Ini Kita mengolah datanya Pake fungsi for Ini aja kita pake For each item List List apa? Ya list data web Silahkan diperhatikan Mau saya ya Cara mengambil Variable ini Kemudian kita Masukkan list view Image And text Add item Saya geser ke atas Sedikit Add item Di bagian image Image itu Berisi Di bagian B ini Jadi kan kita ambil Satu persatu nanti Kembali ke blog Jadi kita pilih List Select list item List Kita ambil Yang list nya disini Kita ambil pake yang ini Item ini Nah ini Geser Tarik Nah index keberapa Yang diambil Adalah Pake matte ini Index yang kedua Kenapa? Dua Karena ini ada di Kolom Kedua Nanti title nya Kita pake kolom ketiga Subtitle nya kita pake kolom Ketempat Jadi ini tinggal Saya duplicate Tiga Dikit Empat Oke Sekarang kita tes Kekomponen saja Kekomponen bisa dites ini HP saya Saya scan Barcode nya Gearcode nya Biarkan Di loading Nah ini dia Sudah dimasukkan Kedalam List view Text And image Kita sambung Menampilkan File pdf nya Kedalam Webview Di video Berikutnya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.